Halo teman-teman, sebelum menonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk, aktifkan loncengnya ya, lalu jangan lupa juga like dan share video ini, terima kasih. Halo sahabat mombi, sudah punya majalah mombi edisi 12 ini, ada banyak hal menarik seputar dunia hewan di dalamnya lho, yuk kita membuat kreasi seru seputar hewan, kali ini kita akan membuat ikan-ikanan dari piring kertas. Siapkan alat dan bahannya, yaitu piring kertas, gunting, lem, cat akrilit, kuas, dan kertas warna-warni. Jangan lupa minta bantuan orang tua atau orang dewasa ya. Sudah siap membuat ikan-ikanan sahabat mombi? Pertama, bayangkan piring kertas sebagai tubuh ikan. Hiaslah tubuh ikan dengan cat akrilit. Diamkan sebentar, sampai catnya mengering. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Gambarlah mata ikan. Lalu, minta tolong orang tua atau orang dewasa untuk memotong dan membentuk mulut ikan dengan menggunakan gunting. Ambilah piring kertas lagi. Minta bantuan orang tua atau orang dewasa untuk memotongnya membentuk ekor ikan. Buatlah hiasan ekor ikan dari kertas warna-warni. Gunakan uang koin untuk membantu membentuk bulatan pada kertas. Mintalah bantuan orang tua atau orang dewasa untuk memotongnya. Tempelkan bulatan satu persatu pada ekor ikan. Tempel sampai memenuhi bagian ekor ya. Terakhir, satukan badan dan ekor ikan. Kita bisa menambahkan sirip pada ikan. Buatlah dengan kertas warna-warni. Wow, ikan-ikanan dari piring kertas sudah jadi. Coba hitung jumlah garis pada tubuh ikan. Satu, dua, tiga. Benar, ada tiga garis di tubuh ikan. Sampai bertemu di kreasi mombi selanjutnya ya. Dadah! Sahabat mombi, kepik adalah salah satu jenis rangga. Biasanya, kepik berwarna merah dan hitam. Sekarang, kita berkreasi membuat kepik dari kertas kokoru yuk. Jangan lupa, minta bantuan orang tua saat memotong ya. Untuk membuat kepik, siapkan kertas kokoru warna hitam dan merah, mata-mataan, lem, dan gunting. Pertama, kita buat kepala kepik. Ambillah satu lembar kertas kokoru warna hitam. Gulunglah, lalu lem ujungnya. Selanjutnya, kita buat tubuhnya. Ambillah dua lembar kertas kokoru warna hitam. Gulung, lalu kita lem ujungnya. Kemudian, satukanlah kepala dan tubuh menggunakan lem. Potonglah, kertas kokoru warna merah. Tempelkan, potongan kertas warna merah itu pada badan kepik sebagai sayapnya. Potonglah, kertas kokoru warna hitam menjadi lingkaran kecil-kecil. Lalu, tempelkanlah lingkaran-lingkaran kecil itu pada sayap kepik yang berwarna merah. Sekarang, kita buat sumut kepik yuk. Potonglah, kertas kokoru warna hitam sepanjang 3 cm sebanyak 2 buah. Tempelkanlah di atas kepalanya. Lalu, lengkungkan ujung-ujungnya. Terakhir, tempelkanlah mata-mataan pada kepala kepik. Nah, kepik dari kertas kokoru sudah jadi. Lucu dan imut, kan? Sekarang, kita hitung lingkaran-lingkaran kecil yang ada pada sayap kepik yuk. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya, benar. Ada enam lingkaran pada sayap kepik. Sahabat Mombi, anak ayam sungguh lucu sekali. Sekarang, Mombi ingin mengajak sahabat untuk berkreasi. Melukis anak ayam dengan cat dan jari tangan kita. Caranya, mudah sekali lho. Yuk, ikuti langkah-langkahnya. Untuk melukis anak ayam, kita membutuhkan selembar kertas gambar A3, cat gambar kreatif, mata-mataan, dan lem. Pertama, kita tuangkan cat warna kuning ke dalam wadah, lalu aduk-aduk. Selanjutnya, tuangkan cat warna merah ke dalam wadah, lalu aduk-aduk lagi. Terakhir, tuangkan cat warna hijau ke dalam wadah, lalu aduk-aduk. Jika tidak ada cat warna hijau, kita bisa mencampur warna biru dan kuning. Minta bantuan orang tua untuk mengaduknya ya. Celupkan salah satu telapak tangan kita ke dalam cat. Lalu, letakkan perlahan-lahan telapak tangan yang sudah terkena cat itu pada kertas gambar A3. Sekarang, celupkan telunjuk jari kita ke dalam cat warna merah. Buatlah bentuk paruh anak ayam dan kakinya seperti ini. Oh iya, kita pun bisa menambahkan rumputan. Celupkan jari telunjuk pada cat warna hijau. Kita buat lukisan rumput dengan membubukkan jari telunjuk di bawah lukisan anak ayam kita seperti ini. Terakhir, kita tempelkan mata-mataan di dekat paruh anak ayam. Lihat, lukisan jari anak ayam sudah jadi. Lucu sekali kan? Sahabat Mombi, ada berapa lukisan anak ayam yang terdapat pada kertas gambar ini? Satu, dua, tiga. Benar, ada tiga anak ayam. Nah, sahabat Mombi, sampai bertemu di video kreasi Mombi selanjutnya ya. Sampai jumpa. Siapa suka naik kereta api? Sahabat Mombi, kereta api adalah salah satu jenis transportasi darah. Kereta api terdiri dari lokomotif yang menarik gerbong-gerbong di belakangnya. Sekarang, kita membuat lukisan kereta api uap dengan jari-jari kita yuk. Ikuti langkah-langkahnya ya. Untuk membuat lukisan kereta api uap, kita membutuhkan Kertas gambar A3, cat lukis warna hitam dan merah, kertas warna merah, spidol hitam, lem, dan bunting. Siapkan dua lembar kertas A3, lalu rambut.